Intro Halo Sobat Youtube Di video kali ini Saya akan membahas Cara sharing folder Ataupun file Di Macbook Ataupun e-Mac Simak terus videonya Dan jangan lupa Untuk mencet tombol subscribe Dan juga loncengnya Oke sebelumnya Saya sudah menjelaskan Bagaimana cara sharing printer Di Macbook atau e-Mac Untuk lebih jelas Bisa kita klik tautan Yang muncul di atas Dan kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana cara sharing file Di Macbook atau e-Mac Agar bisa diakses dari komputer lain Baik itu Windows Ataupun komputer iMac itu sendiri Untuk langkah yang perlu kita siapkan itu Pertama Mencari tahu komputer name Atau IP address Macbook Tapi saya lebih menyarankan Untuk menggunakan IP address Dari perangkat Macbook tersebut Agar memudahkan Untuk kita akses dari PC orang lain Untuk caranya Itu kita masuk ke system refine Kemudian kita pilih network Di sini kita bisa lihat Di sini kita bisa lihat Daftar list LAN Ataupun wireless Yang aktif Yang aktif itu Dengan tanda Hijau Seperti ini Kita pilih Kita bisa lihat IP addressnya 192.168.17.104 Ini adalah IP address Yang akan kita akses Nanti dari perangkat Windows Ataupun Mac yang lain Setelah ini kita catat Kita masuk ke Langkah berikutnya Yaitu Memberikan akses file Ataupun Folder yang akan kita sharing Kita masih dalam Sistem preference Kita masuk ke sharing Kemudian dari Toolbox sharing ini Kita lihat Service yang ada Di sini ada beberapa service Kita pilih file sharing Seperti ini Nah Kita klik option Kita aktifkan Share file Envolter using SMB Ini adalah fungsinya Untuk memberikan akses Kepada file Samba Ataupun Windows file Kita checklist Seperti ini Kemudian Kita jangan lupa untuk Checklist juga Account yang boleh Mengakses Kita checklist Oke Di sini ada Permintaan muncul Password Dari SIMEC Kita berikan saja Akses untuk memberikan Revalet Kemudian Oke Setelah selesai Klik done Oke Tombol Windows sharing Sudah menyala Menjadi on Kemudian kita Pilih Share folder Kita klik Tombol plus Nah Ini adalah Toolbox Folder Yang akan kita Pilih ya Kita memilih Apa di sini Saya memilih Contohnya Sinegit Ini kita Add Oke Sudah muncul Seperti ini Di sini Ada beberapa User yang Boleh mengakses Yaitu User Gatot Dan Everyone Kalau everyone Itu rate only Dan kalau Gatot Itu rate Dan rate Tapi karena Saya Memilih Untuk Prevalet Itu Seperti saya Memberikan Berdasarkan User Gatot Di sini Dan untuk Everyone Saya Disettle Terima kasih no access oke ini sudah selesai untuk cara setting folder di mac untuk pemberian aksesnya dan sekarang kita masuk ke langkah cara mengakses file folder di mac melalui windows kita coba terapkan bagaimana caranya mengaksesnya agar sobat bisa juga terapkan baik itu di lingkungan kerja ataupun di rumah oke kita close kita tutup close juga kita sekarang masuk ke windows oke setelah kita berhasil melakukan setting folder ataupun file di mac kita coba lakukan akses dari windows untuk mengaksesnya itu kita masuk ke tombol start klik kanan kemudian file explorer atau my computer kemudian pada bagian address bar disini kita ketikkan backslash backslash 192 168 17 104 kemudian tekan enter nah jika muncul pertanyaan seperti ini password kita masukkan password dari cmec tekan enter ini adalah file yang tadi kita sharing kita beri akses file nya sinegit kita klik kalau kita itu sebagai full akses kita bisa menambahkan kita klik disini kita coba tambahkan ini kita bisa tambahkan kita juga bisa hapus itu kelebihan dari kita memberikan akses read dan write kita bisa melakukan hapus dan kita bisa melakukan baca doang oke nah itu saja bagaimana cara secara setting sharing folder ataupun file di make ke perangkat lain nah jika ada pertanyaan silakan kirim melalui komentar di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol like share dan juga subscribe untuk mendukung channel ini sekian terima kasih sampai ketemu di tutorial video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati